Halo teman-teman, saya teman-teman di sini sama kita berdua. Ini video yang paling ditunggu ya, video test terbang, udah banyak yang nanyain, akhirnya ini terbang juga. Kita akan coba ceritakan gimana aja proses terbangnya. Dari yang pertama kali dulu, mungkin ada video-video di sini, pertama kali terbang itu kita gratis off ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan hasil analisa kami. Yang pertama adalah bobotnya. Pertama bobot, bobot, kemudian kedua, CG belum pas. CG belum pas, jadi ada TV ya. Ketiga, powernya under power. Under power, under power. Powernya kurang. Nah, satu per satu dulu. Jadi karena nabjar CG, makanya kita kasih banyak beban di depan ya, jadi ujungnya malah berat. Jadi berat tuh. Jadi selain TV, berat juga. Akhirnya kita lakuin perubahan nih. Perubahannya apa aja pak? Oke, jadi pertama ini. Pertama kita waktu saat awal, karena terhitungnya TV banget. Kita nambah sampai 2 baterai di depan. 3 baterai? Oh iya, tambahannya 2 baterai. Jadi total ada 3 baterai di depan. Kita pakai 4S. Itu ditambah dengan 1 LiPo 4S 5000 mAh. 5000 mAh. Sama 1 baterai 3S. 3S 3000 mAh. Jadi disitu jadi tambah berat, kita gagal terbang. Karena itu ketambahan depan itu hanya untuk menjar supaya CG-nya pas. Betul. Itu pun masih terhitung juga ya. Oke, terus faktor kedua, pada saat pertama kita under power. Under power, iya. Under power, kasusnya adalah, kita pada tes pertama, kesalahannya kita menggunakan Li-ion. Betul, ini Li-ion. Ini kita lupa bahwa motor yang dipakai itu power-nya 370 Watt. Di mana kalau full throttle, itu menarik harus sampai 55W. 55W yang kita pakai, itu maksimal 40W. Masimal 40W. Jadi kayak tersedap kolornya. Nggak maksimal. Selain itu juga konfigurasi di kolornya. Di kolornya, ketemu kita. Kita setting, apa namanya ini kita pakai enough, kita kemana coba pakai autolons. Autolons itu di portnya enough, sinyal ke ESC cuma 1.700. Nah, makanya nggak maksimal. Nggak maksimal. Jadi itu juga kita ubah, kalau 2.000. Jadi benar-benar perut total pada saat take off. Jadi PWM 1700 itu kurang lebih troto itu 50%-70% ya. Nggak sampai 10.000. Tidak sampai 2.000. Nah, 1.700, karena 7.70%. Jadi PWM-nya cuma 1.300 mili skon lebar pulsanya ya. Mikro, mikro second. Mikro second ya, lebarnya ya. Jadi kita lebarnya sampai. Pada saat take off-nya ya, take off-nya itu posisi dilempar, motor belum nyala. Jadi kan benar-benar ngandalin trusnya dari motor. Betul. Nah, kita coba ubah dari awal mau take off-nya posisi total- total udah kol. Jadi benar-benar udah mendorong. Terus yang ketiga, karena tail happy, kita lakukan beberapa perubahan. Oh iya, ada perubahan ya. Kelihatan ya di sini atau teman. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Jadi yang tadinya konvensional tail, atau ini part-teki. Jadi untuk mengoreng berat ekor, yang finnya kita buang. Kita buang. Tadinya ada 3 fin, kanan giling sama di atas. Nah, kita buang satu nih. Kita buang satu, itu berat 150 gram. 150 gram di belakang ya. Di belakang. Kemudian, jadi kita jadikan pitel, tapi kita menjaringan nih. Kita menjaringan supaya tetap di ekor. Beban di belakangnya berkurang. Berkurang. Terus kemudian, posisi motor juga kita majukan 10 cm dari sebelumnya. Motornya ini maju ya 10 cm. 10 cm. Jadi tujuannya adalah nijar supaya di ekor itu berkurang beratnya. Betul. Jadi dari hasil hitung-hitungan tail moment, kita bisa mengurangi bobat berat di depan itu sebesar 400 gram. 400 gram. Dengan posisi jarak di belakang sini. Tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Ada penggunaan di ekor. Pintiran. Yang horizontal jadi detail. Kemudian posisi motor maju 10 cm. Ini yang kita lakukan. Akhirnya, baru kita dapat CG. Dapat CG pun. Kemudian kita tes terbang lagi ya. Tes terbang lagi ya. Tes terbang lagi ya. Tes terbang lagi ya. Ternyata masih lupa-lupa. Masih port voice ya. Terbang lagi lupa-lupa. Jadi ternyata tetap kita masih tetap perlu berat di depan. Cuman tidak sebanyak sama yang lama. Reaksi dari flight control terlalu agresif. Terlalu agresif. Akhirnya di pandera balik dulu kita koreksi. Jadi awalnya ini kita gunakan apa ya? Jadi pandera mata peraunya konserangan kecil gitu ya. Kita lebih besar peraunya. Karena memang fitur itu kan elevatornya kan kurang efektif. Nah, perbesar kelihatan malah terlalu agresif. Malah terlalu agresif. Jadinya malah lomba-lomba. Lomba-lomba. Terus ketiga. Ini. Tras motor. Tras light motor. Jadi tadi setiap kali digas dia akan naik. Akhirnya dengan elevator. Eh sorry. Dia turun. Dia turun. Dia turun. Dia turun. Setiap gigas dia dive turun. Akhirnya dengan elevator. Elevator. Kita koreksi dengan ngeganjel. Untuk bagian bawahnya. Masuk supaya dikasih after sedikit. Karena posisi galis motor di atas. Di atas galisnya ya. Jadi ini motor posisinya sedikit lebih tinggi. Sayangnya sebenarnya posisinya di tengah. Sayangnya sedikit lebih tinggi. Nanti mungkin kita perbesar gambarnya. Iya. Jadi nanti bisa di zoom ya posisinya. Jadi setelah ini kita koreksi. Akhirnya baru kita ketemu setting yang pas. Setting yang pas. Dan ternyata berhasil. Dan glidingnya juga lumayan ya. Ini juga bagus. Jadi kita terbang dengan berat ini kurang lebih nanti kita timbal lagi. Tapi kalau kemarin itu 4 kg. Kemarin sekarang 400 kg. Kita 3,6 kg. Kita tidak setengah 3,6 kg. Ya setengah 3,6 kg. Kalau beratnya. Itu kita cut power. Itu glidingnya masih panjang. Masih panjang. Glidingnya masih panjang. Jadi kita tidak kalah. Bisa dibilang. Apa namanya. Wing loadingnya juga terlalu berat. Terlalu berat. Itu tadi kita kelihatan. Waktu kita landing. Kita harus ancang-macangnya dari jauh. Waktu landing ancangnya jauh. Ini dari jauh. Sempat 2 kali alpursu. 2 kali alpursu. Terlalu muter lagi. Sebenarnya bisa dipaksa. Tapi pilotnya seragu-radu. Tak ada siko pesawatnya. Mending kita muter lagi. Muter lagi sekali lagi. Sampai ketiga. Ketiga baru bisa. Jadi selalu upursu. Umpursu naik lagi. Umpursu naik lagi. Lurus dengan nandasan. Siap-siap. Iya. Kita lihat. Sip. Nah ini sudah mendekati. Sudah. Pemursut. Awas pohon. Woy gak rapet. Ngeri. Nanti juga. Kita akan melihat. Locknya dari baterai. Betul. Dari rekontoran. Kita lihat. Konsumusinya berapa. Tadi saya terbang. Nanti datanya akan ditampilkan di akhir video ya. Biar teman-teman bisa lihat. Jadi intinya. Secara. Secara gan sebesar. Ya apa yang kita sudah buat. Kita sudah buktikan ini. Misalnya terbang dengan baik. Yang kita tinggal lihat adalah locknya pengisian. 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 Apakah optimal atau enggak. Karena tadi. Pada saat selesai landing. Selalu kita pegang ini. Ini solar panas sekali. Artinya. Harus pengisiannya berjalan. Dia menyerang. Cari matahari. Dan dia panas. Panas sekali. Solar panasnya semua panas. Artinya. Terjadi pengisian ke baterai. Teman-teman nanti kalau pengen hidup. Tentang ini. Tanggal 20. Tanggal 20. Kita di CAC yang sama dibawa. Di CAC yang sama. Di display. Kalau memungkinkan kita coba. Tapi kalau menunggu kita display. Kita bisa kenalan di lapangan ya. Kalau nanti di sana penasaran. Pengen tanya-tanya silahkan. 20 Januari ya. 20 Januari di Sabtu depan ya. Sabtu depan 20 Januari di CAC. Kita tunggu. Oke. Mungkin begitu saja. Video kali ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen juga bikin pesawat. Maka pun pengen mengukuraskan solar laser. Kita sudah ada list-nya. Nanti di akhir video juga ada playlist-nya. Jadi kalau teman-teman mau lihat episode-episode sebelumnya ada list-nya itu. Yang dulu. Siapa yang ketemu di eksperimen lain. Kita punya masukkan. Teman-teman punya masukkan. Punya masukkan. Pengen eksperimen apa. Diculisannya di bawah ya. Nanti kita di. Oke. Nanti kalau memang bisa. Atau memungkinkan kita bikin. Kita kerjakan. Kita akan buat. Nanti kita review lagi di. Kita review lagi. Kita akan berajak terus. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih. 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 Oke sip Alhamdulillah sip Iya kita lihat kondisinya kondisinya utuh semua Alhamdulillah ya itu enggak papa enggak apa-apa itu kan nanti dibetulin lagi sip Oke berhasil Alhamdulillah sip